Intro Ya, teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini Teman-teman hari ini kita masih bicarakan salah satu financial abuse yang biasa dilakukan oleh seorang nasistik yang berkaitan dengan pekerjaan Dalam arti ketika berurusan dengan pekerjaan kalian di luar rumah ataupun aset kendaraan untuk pekerjaan kalian di luar rumah apa yang biasa dilakukan oleh seorang nasistik Oke, mari kita mulai Yang pertama ya teman-teman ini berkaca dari kasus yang dialami oleh salah satu korban nasistik abuse Jadi, ada kejadian tuh gini teman-teman Untuk kendaraan-kendaraan yang kalian punya di dalam keluarganya kalian Misalkan kendaraan itu hanya satu misalnya Si nasistik tuh biasanya akan selalu menggunakan itu sebagai miliknya dia Aksesnya dia Dia akan menggunakan berbagai macam cara supaya kalian tidak bisa mempergunakan kendaraan tersebut Bisa mengatakan bahwa kalian tidak punya kemampuan untuk mempergunakan itu Bisa saja dia mempergunakan alasan dengan mengatakan bahwa Saya yang paling butuh Saya menggunakan ini untuk saya Kenapa? Karena dia adalah penopang keluarga Kamu tidak perlu menggunakan kendaraan ini Sekilas alasannya kelihatan seperti masuk akal Tetapi sebenarnya ini juga salah satu cara dia untuk mengisolasi korbannya Dan bahkan misalnya punya kendaraan berlebih pun Biasanya dia akan menggunakan berbagai macam alasan supaya hanya dia yang bisa menggunakan berbagai macam kendaraan tersebut Termasuk misalnya membeli kendaraan yang misalnya memang tidak bisa dipakai oleh korbannya Hanya dia yang bisa memakai kendaraan tersebut Oke? Itu satu Yang kedua teman-teman Ini mungkin salah satu hal yang paling memalukan ya Tetapi bagi seorang nasistik ya fine-fine aja untuk dilakukan Seorang nasistik itu bisa saja menggunakan relasi keluarga untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah gitu Mungkin ada di antara kalian yang ngalamin hal ini ya Misalnya bahwa kalian bekerja dengan kerabat yang ternyata adalah seorang nasistik gitu Jadi kalian ketika bekerja di sana justru kalian mendapatkan gaji yang justru lebih minim daripada bekerja di tempat lain misalnya Bahkan mungkin dengan alasan tempat tinggal lah makanan lah dan segala macam Kalian mungkin bahkan tidak merasa bahwa kalian itu digaji di sana Dan kalau misalnya kalian menikah dengan seorang nasistik Bisa saja pasangan kalian itu kemudian menggunakan alasan relasi keluarga Mempergunakan kerabat keluarga kalian untuk bekerja kepada kalian gitu ya Tetapi dengan gaji yang sangat minim Alasan keluarga itu bukan digunakan untuk membantu tetapi menggunakan mereka untuk kepentingan usaha si nasistik itu sendiri Yang ketiga Ini berkaitan dengan karir ya Ketika misalnya kalian menikah dengan seorang nasistik misalnya Ini sudah banyak terjadi nih di mana-mana teman-teman Karir kamu biasanya akan dihambat Keuangan kamu akan dihambat Sekolah kamu akan dihambat gitu Jadi ketika misalnya kalian dulu adalah seseorang yang punya karir yang bagus Kalian punya kepintaran Kalian punya kecerdasan Kemungkinan karir yang cemerlang ke masa depan Semua akses itu bakal ditutup oleh sinasistik Dia menggunakan berbagai macam cara untuk memblok kalian untuk meningkatkan diri kalian Dia menggunakan berbagai macam alasan termasuk mengatakan bahwa Oh ya gak perlu dilakukan gitu Karena semua udah dilakukan oleh dia Karena cintalah gitu ya Karena dalil sebagai kepala keluarga dan keluargalah gitu ya Tapi sebenarnya kita tahu Dia melakukan itu untuk memblok kalian Untuk mengisolasi kalian Untuk membuat kalian tergantung kepada dia Dan tanpa sadar kalian tidak bisa lepas dari jengkeraman dia Dan dengan seiring waktu karir kalian Keuangan kalian Semuanya perlahan mati Yang selanjutnya Mungkin ada teman-teman yang bertanya begini Bagaimana memang kalau misalnya Kami kemudian tidak mau menuruti kebangunan sinasistik untuk misalnya berhenti kerja Nah ini teman-teman untuk kalian antisipasi ya Ada kasus-kasus dimana seorang nasistik ketika dia tahu pasangannya itu memang tidak mau menuruti dia Dan kemudian memilih untuk melanjutkan karirnya dia Misalnya tetap bekerja Kemudian sinasistik tersebut kemudian akan melakukan langkah-langkah sabotase untuk mensabotase korbannya dia atau pasangannya dia Jadi kemudian berusaha mengganggu korbannya tersebut di tempat kerjanya Misalnya begitu Misalnya sering mendatangi secara tiba-tiba korbannya di tempat kerjanya menelpon secara tiba-tiba dengan berbagai macam alasan apapun kemudian menyuruh korbannya untuk pulang ke rumah dengan mengatakan di rumah ada urusan tertentu dan lain-lain Semuanya ditujukan untuk membuat korbannya merasa tidak betah untuk bekerja dan membuat korbannya itu kemudian punya relasi yang buruk dengan tempat dia bekerja Di berbagai macam kasus teman-teman ada juga di mana masistik itu kemudian bahkan dengan berani misalnya menelpon atasan tempat istrinya bekerja atau suaminya bekerja misalnya dengan alasan mengatakan bahwa dia membela dia membela pasangannya dia mengatakan bahwa dia tidak puas pasangannya diperlakukan di tempat kerja seperti apa keatasannya untuk memperlakukan pasangannya dengan lebih hormat dan segala macam padahal sebenarnya tidak ada masalah apapun yang terjadi tetapi itu dibuat-buat untuk membuat pasangannya kemudian mempunyai relasi yang buruk dengan atasan tempat dia bekerja dengan tujuan akhir itu kemudian membuat pasangannya tidak mampu lagi untuk bekerja di tempat dia bekerja nah selain itu ya teman-teman sabotasi itu juga bisa dilakukan dengan cara bahwa sinasistik itu biasanya ingin sekali tahu tentang pekerjaannya kalian dia ingin sekali tahu tentang segala detail tentang pekerjaannya kalian sebenarnya bukan karena dia care teman-teman bukan karena dia ingin membantu kalian untuk menjadi lebih baik tidak dia ingin mengetahui segala sesuatu tentang itu supaya dia bisa tahu apa yang bisa dia lakukan untuk mensabotase pekerjaannya kalian termasuk misalnya password emailnya kalian apapun itu dia akan bersikeras bahwa dia ingin mengetahui segala sesuatu tentang itu untuk sekali lagi semuanya hanya demi tujuan supaya dia merasa dia punya kontrol akan kalian sehingga ketika dia ingin berbuat sesuatu dia punya data untuk melakukan hal tersebut yang terakhir teman-teman ketika seorang kinasistik berhasil mensabotase pekerjaannya kalian dan membuat kalian berhenti dari kerja misalnya tetapi berhentinya kalian dari pekerjaan tersebut ternyata kedepannya menghasilkan kondisi yang buruk untuk keluarga kalian atau kehidupan kalian percayalah kinasistik tidak akan merasa bersalah akan hal itu jadi ketika kalian mengatakan bahwa oke saya akan berhenti tetapi kalau keuangan keluarga menjadi buruk kamu yang tanggung jawab percayalah kalau itu terjadi dia tetap akan menyalahkan kalian jadi jangan berpikir bahwa dia akan merasa bersalah ketika misalnya kalian berhenti dari pekerjaan kalian dia akan merasa bersalah ketika keuangan keluarga kalian terpuruk enggak teman-teman apapun yang terjadi kinasistik tetap akan melimpahkan segala sesuatu kepada kalian dan dia akan selalu merasa bahwa dia adalah orang yang benar itu aja yang bisa saya bagikan hari ini semoga video ini berguna sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati